course dimanapun sedang berada. Siang ini kita bertemu dengan Ibu Muniroh Munawar MPD atau biasa disebut dengan Bu Ira. Selamat siang Bu Ira. Siang Mbak Unik. Baik ya Bu? Baik, Alhamdulillah. Teman-teman semuanya sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Baik, kali ini Bu Ira akan mengupas tentang kurikulum paut. Kalau selama ini kita sudah sering mendengar tentang kurikulum, ikut pelatihan kurikulum, melaksanakan kurikulum di pebelajaran kita sehari-hari, apa sih sebenarnya kurikulum paut itu? Apa, bagaimana, dan yang terutama adalah mengapa? Jadi esensinya apa sih kita melakukan yang ada di kurikulum paut itulah. Hari ini kita akan bahas tuntas dengan Ibu cantik Bu Ira. Nah, nama-nama cantiknya. Berikut ini nanti Ibu Ira akan menyajikan materi, kemudian kita akan ajakan diskusi bersama. Monggo Bu Ira, silakan. Baik, terima kasih Mbak Unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman di daerah, semoga selalu sehat selalu. Hari ini, siang ini kita akan mencermati bersama-sama tentang kurikulum paut, terutama makna dan implementasinya. Nanti kita akan juga buka sesi jawab ya. Kita di sini sharing bersama, berbagi ilmu bersama-sama. Baik, silakan. Nah, mari kita kaji bersama. Kita kembali ke arah pembangunan PAU Indonesia, yang mana dibagi ke dalam lima tahap. Tetapi di sini saya mulai membahas di tahap yang ketiga, yaitu di tahun 2015 sampai 2025, yang mana sekarang ini kita berada di tahap standarisasi mutu nasional. Teman-teman semuanya di daerah, tentu saja sekarang sudah mulai menyiapkan akreditasi pautnya ya, sesuai dengan standar, 8 standar nasional pendidikan yang diakreditasi oleh bahan paut PNF. Nah, mau tidak mau kita harus mengikuti standar mutu nasional. Karena apa? Nanti 2025 sampai 2035 sudah standarnya sudah beda lagi, yaitu standar mutu internasional. Dan selanjutnya di 2035 sampai 2045 itu layanan paripurna di bidang paut, yaitu menuju insan cerdas komprehensif sebagai kado 100 tahun Indonesia Madrika. Ini teman-teman yang harus selalu kita ingat, arah pembangunan paut Indonesia, yang mana kita arah pembangunan ini tentu saja berdasarkan kajian-kajian riset tentang paut. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah perlu kurikulum paut itu? Perlu atau tidak? Karena banyak sekali orang yang sampai sejati ini juga menganggap paut itu sebelah mata. Nah, lalu kita lihat dari kajian neuroscience tentang perkembangan jaringan otak manusia dari penelitiannya Sally, ya, menunjukkan bahwa perkembangan fungsi kognitif, bahasa, penglihatan, pendengaran, itu justru melejit sebelum usia 6 tahun atau lahir sampai 6 tahun. Disitu fungsi kognitif, bahasa, pendengaran, penglihatan, justru sedang berkembang pesatnya. Oleh karena itu, perlu stimulasi yang tepat, perlu kurikulum yang tepat, yang mana kurikulum itu sebagai program pembinaan yang terencana dan diaplikasikan dengan penuh hati-hatian. Kemudian hasil riset selanjutnya, yaitu eksistensi pembangunan satu negara atau satu bangsa itu tergantung pada kualitas SDM-nya, bukan pada kualitas sumber daya alamnya. Maka dari itu pentingnya kurikulum di sini akan membentuk SDM-SDM yang unggul. Dan hasil riset selanjutnya adalah dibutuhkan manusia yang memiliki keterampilan dalam kehidupan dan karir. Manusia-manusia yang memiliki keterampilan belajar yang dikenal sekarang dengan istilah 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kemudian kolaboratif, komunikasi, dan kreatif. Selain itu juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ juga ada hasil riset tentang executive function skill provinsi, yaitu usia 4-6 tahun itu justru sedang melejitnya fungsi executive. Fungsi executive itu berkaitan dengan apa saja? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, sekarang makna kurikulum PAUD itu sendiri. Kurikulum harus disiapkan sebagai panduan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar tercapai tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan manusia yang berakhlak mulia, cerdas. Kurikulum ini sebagai panduan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lapangan yang berisi program-program pengembangan kayak kognitif, bahasa, fisik motorik, seni, dan sosial emosional secara terencana dan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan juga di evaluasi perkembangannya. Kemudian kurikulum harus mampu memberikan kontribusi kepada anak untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga mencapai keberhasilan di jenjang pendidikan selanjutnya. Sehingga harapannya anak-anak lulus PAUD, selesai PAUD itu akan matang secara sosial emosional untuk kesiapannya memasuki sekolah dasar. Dan yang terakhir, teman-teman, kurikulum itu bukan program yang statis, yang berlaku sepanjang waktu, tetapi harus terus berubah sesuai dengan tuntutan eranya. Yang mana era sekarang adalah era revolusi industri, 4.0 atau 5.0 yang sekarang ini. Saya ada sebuah video yang mana ini tuntutan ke depan terkait sumber daya manusia. Baik, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Terima kasih. 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 Baik teman-teman semua Dari video yang ditayangkan tadi Kita bisa mengantik banyak Kenapa kurikulum harus berubah Anak-anak yang kita didik sekarang ini Ini nanti akan besar di masa itu Yaitu di tahun 2045 atau 2050 Ubahan kondisi dan kebutuhan dunia semakin kompleks Dan tidak bisa dihindari lagi Sehingga anak-anak kita harus kita persiapkan Sesuai dengan tuntutan zamannya Yang kedua globalisasi di bidang ekonomi Berakibat batasan antar negara semakin longgar Dalam pemenuhan ketenaga kerjaan Sekarang ini saja tenaga-tenaga kerja dari luar negeri Sudah kebondong-bondong ke Indonesia Mereka memilih skill yang lebih-lebih kompeten Kalau negara Indonesia sendiri tidak mempersiapkan generasinya Dengan matang sesuai tuntutan zamannya Maka kita bisa saja di negara sendiri Tetapi yang mengisi SDM yang unggul-unggul ada negara lain Seperti itu Kemudian pesatnya perkembangan sain dan teknologi Sehingga dunia tanpa batas Semua mengetahui semuanya Dan yang kuat akan mempengaruhi yang kurang kuat Sehingga disinilah Teknologi tidak bisa dihindari Teknologi tidak bisa dihindari Saya ulangi sekali lagi Yang perlu dikenalkan anak adalah bagaimana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berarti usianya maksimal sekarang adalah 9 tahun Nah generasi itu sekarang ada di tangan teman-teman semuanya Generasi alfa ini ada di tangan teman-teman semuanya Di usia power ataupun SD kelas rendah Oleh karena itu Supaya mereka menjadi modal pembangunan Supaya mereka kompeten Maka kurikulumnya yang pertama Yang harus digunakan Yang harus selalu disinjau ulang Sesuai dengan tuntutan zamannya Pendidik dan tenaga kependidikan Juga harus mengikuti perkembangan zamannya Sarana-pasarana juga disiapkan Pembiayaan dan pengelolaan paut yang baik Maka akan menghasilkan SD Sebagai modal pembangunan Akan tetapi Jika SDM anak-anak kita Generasi alfa ini Tidak disiapkan dengan baik Sesuai dengan tuntutan zamannya nanti Maka mereka akan menjadi beban Pembangunan Itu teman-teman semua Selanjutnya Nah Mari kita lihat sekali lagi Landasan pengembangan kurikulum Saya menyoroti di landasan filosofis ini Landasan filosofis Di poin pertama adalah Berakar pada budaya bangsa yang berakar Peserta didik harus dikenalkan Dengan budaya yang kreatif Dan Sehingga nantinya Mereka Berkembang sesuai Tuntutan zamannya Tetapi tetap mengenal Budaya Bangsanya sendiri Secara sosiologis Landasan sosiologis menunjukkan Berakar di kelompok Harus menyesuaikan dengan tuntutan masyarakatnya Norma-norma yang berlaku di masyarakatnya Sekarang saya tanya Sudahkah teman-teman ketika menyusun KTSP Menanyakan ke orang tua Atau masyarakat sekitar Tentang tuntutannya Pengen jadi apakah anaknya Seperti apakah kompetensi yang diinginkan Dari anak-anak yang dipilih tanpa sekolah kita Seperti itu Kemudian dari landasan psikopedagogis Tampak bahwa Mengakui kita sebagai guru orang tua Orang juasa di sekitar anak-anak Anak usia jini itu adalah unik Sehingga cara mendidik anak Sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya Ini landasan Dalam pengembangan kurikulum 2013 PAU Selanjutnya Nah Karakteristik kurikulum PAU di Indonesia Saya tekankan sekali lagi Kurikulum bukan hanya dokumen Yang berisi rencana pembelajaran Selama ini Kurikulum itu hanya Sebatas administrasi belakang KTSP saling mengkopi Antara satu lembaga dan lembaga yang lain Juga sama Jadi sebatas pemenuhan Kebutuhan administrasi Mengajar Ya RPPH-nya Program semesternya Selesai Tetapi Belum mencakup Belum menekankan pada konsep Konsep yang Menkenalkan Terus menerus sepanjang pengalaman Belajar Kemudian Belum membangun proses Belajar yang bermakna Yang bermakna ini yang bagaimana Tentu saja adalah yang Bermanfaat untuk anak-anak Anak-anak itu tahu Saya belajar tentang buah ini Untuk apa Saya memperhatikan Belajar yang Berbahna Kemudian yang keempat Adalah penilaian Sebagai kendali mutu Selama ini Penilaian Banyak terjadi Dilakukan Belum melakukan penilaian Otentik Ya Belum Berdasarkan apa yang Dilihat oleh guru itu sendiri Langsung dicatat Kemudian direkap Dari harian Mingguan Ke bulan Dan sampai ke Semester Ya memang Kadang kelalaian Kita sendiri ya Sebagai guru Nah Harusnya Penilaian Sebagai kendali mutu Ukuran Untuk BSB Ukuran Untuk BSB Batasan Untuk MP Batasan Untuk B Yang bagaimana Harusnya dipahami Semuanya Oleh Setiap Yang terakhir Tarak persekuri Di Indonesia Ini harus Ada Keterlibatan Guru Orang tua Maupun masyarakat Untuk Mendukung Memastikan Kesesuaian kurikulum Dengan moral Sosial Dan budaya Setempat Sehingga Ketika orang tua Mengelola itu Orang tua itu Tahu Mau jadi apa Ini nanti Anak saya Dari mana Orang tua tahu Adalah dari kurikulum Lembaga tersebut Nilai-nilai agama Apa yang dikenalkan Batasannya Sampai mana Nilai moral Apa yang dikenalkan Sosial Dan budaya Apa yang dikenalkan Itu dapat diketahui Dari kurikulum Lembaga tersebut Selanjutnya Nah Teman-teman Arah kurikulum 2013 Paut Adalah Untuk Mempersiapkan Anak Didik Menempuh Jenjang Pendidikan Selanjutnya Nah Kesiapannya ini Mencapuk Tiga hal Yang pertama Sikap Yang kedua Pengetahuan Yang ketiga Adalah Keterampilan Sikap Sikap Maupun Sikap Sosial Itu dikenalkan Melalui Pembiasaan Sehingga Muncul Sikap Menerima Kemudian Anak Mampu Merespon Kemudian Anak Memahami Kemudian Anak Mau Menerapkan Dan Berperilaku Inilah tahapan Dari Perkembangan Sikap Anak Anak Mau Menerima Dulu Kemudian Dia Merespon Apa yang Kita Sampaikan Kemudian Anak Memahami Perintah Yang Kita Berikan Anak Mau Menerapkan Dan Muncul Dalam Berperilakunya Selanjutnya Untuk Anak Pengetahuan Itu Untuk Mengenalkan Konsep Jiri Dan Ringgungannya Dan Ini Berkaitan Dengan Tahapan Kognitif Tahapan Kognitif Menurut Bloom 2013 Ini Menekankan Pada Penelapan Level Kognitif 45 Dan 6 Anak 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 Ini Harus Sering Diajak Menganalisa Anak 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 Harus Sering Diajak Menevaluasi Anak 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 Sering Diajak Mencipta Jadi Seperti Tidak Hanya Sekedar Hafalan Yaitu Level Komitif 1 2 Dan 3 Saja Dan Ini Tampak Dari Hasil Pisa Dunia Bahwa Anak Anak Kita Anak Mencapai Urutan Di Ujian adalah keterampilan, karena keterampilan mendukung melalui proses habituasi, itu mendukung kemampuan pengetahuan melalui proses saintifik. Jadi keterampilan untuk mendukung sikap dan juga untuk mendukung pengetahuan. Mendukung sikap itu melalui habituasi atau kebiasaan, sedangkan mendukung pengetahuan itu melalui proses saintifik. Nah sekarang kita lihat bagaimana proses habituasi. Ini teman-teman, proses habituasi sikap pada anak, itu diawali dari knowing the good. Anak harus mengetahui hal-hal yang baik. Dia tahu dulu bahwa itu baik, yang satu itu tidak baik. Dia harus tahu dulu. Kemudian anak tidak untuk memikirkan hal yang baik dan apa untungnya jika aku melakukan hal yang baik. Dan apa untungnya, apa ruginya jika aku melakukan yang tidak baik. Anak diajak memikirkan, thinking, dan seperti itu. Langkah selanjutnya adalah merasakan hal baik, feeling the good. Anak tahu, oh ketika saya melakukan yang baik ini, manfaatnya untuk ini. Nah yang sering saya amati di lapangan adalah anak ini langsung menerima adjustment, bahwa itu salah, gitu, tanpa mengalami proses-proses seperti ini, gitu. Seharusnya setiap hari, tanaman ini langsung. Terima kasih. Kita langsung menyalahkan anak-anak itu tanpa dibangun terlebih dahulu pengetahuannya. Bahwa hal ini baik, hal itu tidak baik. HP atau gadget, bolehkah ini digunakan? Nah, anak harus dibangun dulu pengetahuannya. Apa manfaat HP? Kita dapat informasi banyak dari HP. Game apa yang boleh kita lihat? Video apa yang boleh dilihat? Video apa yang tidak boleh dilihat? Ini anak harus diajak berdiskusi oleh orang tua. Sehingga dia akan memikirkan hal yang baik dan yang tidak baik. Sampai nantinya dia bisa mengambil keputusan bahwa, aku tidak mau, karena itu jelen. Karena ini baik game ini untuk saya, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman. Nah, untuk membangun pengetahuan melalui pendekatan saintifik. Saya yakin teman-teman semuanya sudah hafal. Proses pendekatan saintifik dari mulai mengamati, menanyakan, mencari informasi, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Nah, saya hanya mengulang sedikit ya. Mengamati ini memaksimalkan seluruh panca imbra anak. Sudahkah ketika kita di kelas bersama anak-anak, kita sudah memaksimalkan panca imbra anak untuk mengamati benda, untuk merasakan, melihat, memegang seperti itu, kemudian nanti muncul menanya. Dalam proses menanya ini, anak mengkonfirmasi pengetahuan sebelumnya dengan hal yang baru yang dilihat anak itu. Kemudian anak mencari informasi, dan selanjutnya dalam kegiatan lain, anak diajak menalar. Menalar ini sudah level komunitif tingkat tinggi, yaitu anak diajak membandingkan, mengukur, ataupun mengelompokkan. Nah, selanjutnya terakhir adalah mengkomunikasikan. Tujuan pendekatan saya berpikir ini adalah untuk membangun pola pikir yang sistematis. Dan ini sangat bermanfaat nanti ketika di dunia kerja. Selanjutnya, nah, arah kualitas sikap pengetahuan, keterampilan, anak capaian, taut, nanti akhirnya ketika dia menyelesaikan taut, yaitu ada tiga sikap, kembali lagi tiga ranah, sikap pengetahuan dan keterampilan. Sikap ini, endingnya nanti adalah munculnya fungsi eksekutif, tadi yang saya bahas di atas. Fungsi eksekutif itu terkait kemampuan apa? Yang pertama adalah kemampuan berpikir mengelola informasi yang berbeda dalam waktu yang singkatan. Nah, anak terbiasa mengelola informasi yang berbeda dalam waktu yang singkatan. Mampuan fungsi kognitif yang berbeda adalah dalam fleksi kognitif. Terima kasih. Itu enggak baik untukmu. Contoh yang sederhana, anak diberikan minuman es. Nah, bagaimana anak tadi bereaksi? Apakah itu diminum? Atau tidak? Kenapa kalau tidak diminum? Efeknya apa untuk badanku? Oh, aku batu. Sehingga aku tidak akan meminum minuman tersebut. Itu seperti itu. Kalau di kelas, bagaimana dia memilih mainan? Aku pengen main itu, tetapi sedang digunakan temanku yang lain. Nah, ini anak melatih kontrol diri. Di situ, teman-teman. Nah, itu untuk ranah sikap akan membentuk fungsi eksekutif. Sedangkan untuk ranah pengetahuan, anak belajar konseptual melalui berpikir tingkat tinggi dalam pengembangan kreatifitas tadi. Sedangkan untuk ranah dari sikap pengetahuan, dan keterampilannya, dengan pendekatan saintifik, mengajak anak untuk berpikir runtut atau prosedural. Nah, jadi pentingnya menekankan pendekatan saintifik di K13 ini. Saya yakin K13 ini sudah sejak 2014 lalu kita uji coba di sekolah. Tetapi implementasi dari pendekatan saintifik ini loh, dari masing-masing lembaga tentu saja berbeda-beda. Ada yang sudah 80 persen saintifik, ada yang 50 persen, bahkan mungkin masih ada yang 10 persen menerapkan saintifik. Padahal efeknya pendekatan saintifik itu adalah mengajak anak-anak untuk berpikir runtut. Nah, ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, teman-teman. Seperti hasil riset di atas tadi, bahwa kemampuan kepemimpinan itu dibentuknya di usia dini, usia 4 sampai 6 tahun. Apa saja? Yaitu berpikir runtut atau prosedural, berpikir konseptual, kaya dengan informasi-informasi, pengetahuan, tidak hanya apa saja. Tetapi bagaimana itu bekerja dan mengapa itu diciptakan. Yang terakhir itu adalah terpenuhnya sikap fungsi eksekutif. Dia sudah dilatih sejak dini untuk fungsi eksekutifnya bekerja. Nah, selanjutnya. Kenapa anak itu harus makan buah? Nah, dengan pertanyaan mengapa, bagaimana, inilah kata-kata kunci yang memacu anak untuk berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Jadi, teman-teman semuanya, ketika ingin mengembangkan higher order thinking skill ke anak usia dini, biasakanlah menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini memang lebih kompleks. Kadang guru sendiri juga enggak tahu ya. Tetapi long life learning, kita harus belajar sepanjang hayat, mencari tahu apa itu. Nah, seperti ketika membahas tema mata, apa dampaknya ketika kita tidak merawat mata kita, tidak menjaga mata kita. Nah, kemudian kalau mata sakit itu bagaimana? Berobatnya kemana? Jadi, teman-teman ketika bertemu dengan anak TKB usia 5 tahun, tidak hanya sekedar apa saja anggota tubuhku, apa saja panca indahku. Kalau hanya dibahas sampai level itu, kita hanya membahas level kognitif tingkat rendah, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Dan itu sangat jauh dari harapan kurikulum 2013 tahun. Selanjutnya, dari tadi tema yang saya tayangkan tadi, kira-kira konsep pengetahuan apa, materi apa yang ada di dalamnya. Jadi, tanaman tadi, tanaman buah, tanaman sayur, kemudian apa ciri-cirinya, itu kan konsep pengetahuan. Nah, disinilah yang harus disurut kembangkan. Tadi saya sampaikan bahwa kurikulum tidak hanya berkaitan dengan perencanaan, perencana pembelajaran saja, tetapi konsep pengetahuan, apa yang akan dikenalkan pada anak, harus jelas. Kosa kata-kosa kata baru, apa yang anak nanti akan kenal. Harus juga sudah ditentukan oleh guru. Kemudian, kade-kade apa yang bisa terkait dengan tema, berapa lama tema itu digunakan, dan kegiatan main apa saja. Tadi, dari konsep pengetahuan itu, kita turunkan ke kegiatan main. Ketika saya bicara tentang ciri-ciri tanaman buah, ciri-ciri mangga, ada mangga, mana lagi, mangga aromanis, kegiatan mainnya apa. Nah, mungkin saya akan berpikir, anak kenal ciri-ciri itu, oh, kegiatan mainnya ini saja, mengelompokkan, mengelompokkan jenis-jenis buah-buahan tadi. Nah, ketika anak diajak mengelompokkan, ini sudah mengembangkan kemampuan menalar pada diri anak. Seperti itu, teman-teman. Yang sering dilupakan adalah konsep pengetahuan yang akan dikenalkan ini, kemudian nantinya turun ke kegiatan main. Nah, ini saya berikan contoh. Beberapa kata kerja yang bisa dijadikan kegiatan main untuk anak, berkaitan dengan level kognitif 4, 5, dan 6. Jadi, arah K13 ini adalah anak diajak untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau teman-teman mengajak anak untuk membandingkan, membandingkan apa saja sesuai tema, berarti kita sudah menerapkan level kognitif kelima. Ya, bisa dilihat di situ, mengevaluasi C5, itu salah satunya dengan membandingkan. Anak bisa diajak membandingkan antara jenis-jenis mobil-mobilan, jenis-jenis makanan, seperti itu. Atau mungkin anak diajak menyusun, itu berarti sudah di C6. Atau anak diajak untuk mengukur, berarti ada di C4. Semoga kata-kata kerja ini bisa membanding teman-teman untuk menentukan kegiatan main, sesuai dengan level kognitifnya. Sehingga harapan kami, kegiatan main tidak hanya menyebutkan, menyebutkan anggota tubuh, menyebutkan jenis-jenis tanaman. Tetapi anak diajak untuk mengkaitkan, memerinci, menciptakan, menyusun, memproyeksi, membuktikan, mengkritik, dan segala macamnya. Kata-kata kerja ini semoga bisa membimbing teman-teman dalam merancang kegiatan mainnya. Nah, terakhir ini teman-teman, bagaimana karakteristik kurikulum, karakteristik kurikulum PAUCI Indonesia, yang pertama yaitu mengoptimalkan perkembangan anak. Kita semua tahu. Melalui program apa? Tentu saja melalui program Holistik Integratif. Nanti saya tunjukkan beberapa bentuk program Holistik Integratif. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dan dengan pendekatan saintifik. Lalu diingat, pemilihan tema ada empat, dekat dengan dunia anak, sederhana, menarik. Dan terakhir, insiden tahun. Jadi kita mengidentifikasi tema itu selalu yang dekat dengan dunia anak. Maka kembali lagi ke landasan filosofis, bahwa kurikulum berbasis pada budaya bangsa, budaya di sekitar anak itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan penilaian otentik. Nah, penilaian otentik ini penilaian saat anak sedang melakukan kegiatan secara alami. Jadi tidak ada penilaian itu katanya. Kata guru ini, anakku di sana melakukan ini. Itu tidak bisa. Jadi penilaian itu harus guru melihat anak langsung sedang melakukan kegiatan itu. Sedang mengucapkan kata-kata itu. Yang keempat, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Nah, di kurikulum K13 ini, orang tua itu sebagai partner bagi guru. Ya, sebagai partner bagi guru untuk merancang kegiatan main, untuk terlibat dalam tema, ataupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi atau keberagaman. Kita harus mengadopsi berbagai hal selama itu positif untuk mendukung SJM-SJM yang unggul. Nah, selanjutnya, ini contoh layanan taut holistik integratif, teman-teman. Kalau untuk pendidikan, kita semua sudah melakukan, yaitu belajaran di kelas, bisa buka tema, field trip, atau mengundang ahli, begitu ya. Kemudian untuk kesehatan dan gizi, penimbangan berat badan, atau ada PMT, ada sweeping bekal sehat, nah, dicek anak-anak bekalnya sehat atau tidak. Kemudian ada DDTK, imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, lingang gigi mulut, bisa bekerja sama dengan adalah yang disebut UKGS ya, unit kesehatan gigi sekolah, bisa bekerja sama dengan UKGSMAS, seperti itu. Kemudian untuk pengasuhan, ada bentuk konsultasi orang tua dan guru, kegiatan bersama keluarga, kemudian cuci tangan, buku penghukum bisa masuk di situ, dan terakhir, bentuk perlindungan itu, SOP penjemputan anak, mungkin ada kartu penjemputan anak, gitu ya. Kemudian pengecekan inventaris alat main, apakah masih aman untuk anak, atau bahaya. Nah, ini yang harus dilakukan secara rutin. Yang terakhir adalah sekolah, sekolah peramah anak. Harus menjadi iklim di sebuah sekolah itu, bahwa tidak ada gumbi, tidak ada ecek-mengecek, tidak ada kerasan verbal, maupun mengerbal. Dan terakhir adalah kegiatan parenting. Demikian, saya kira terakhir lagi, satu ya. Nah, bagaimana setiap satuan paut, dalam penerapan kurikulum, nah ini teman-teman, yang pertama, harus membangun tim pendidik yang kompak, dan memiliki satu pemahaman yang sama, untuk K13 ini. Harus kompak dalam implementasi K13 ini, kalau enggak, enggak bisa. Karena yang sering saya dengar keluhan itu, gurunya oke, kepala sekolah tidak oke. Kepala sekolah oke, gurunya tidak oke. Nah, ini harus membentuk tim yang kompak. Yang kedua, kepala satuan paut, dituntut memahami kurikulum lebih jalan, dibanding dengan pendidiknya, untuk membangun suasana belajar yang berkualitas tinggi. Jadi, kepala sekolah harus lebih tahu. Yang ketiga, kepala satuan paut, beserta guru, harus memastikan bahwa, apa yang dipelajari anak, bukan hanya membaca, menulis, berhitung, tetapi juga menguraikan kemampuan berpikir, dan kualitas pribadi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pendidikan lebih lanjut, yaitu eksekutif pangsyen tadi. Yang keempat, kurikulum disusun berdasarkan standar paut. Yang kelima, kepala satuan paut harus berkolaborasi dengan orang tua, anggota masyarakat, dan semua pemilik kepentingan untuk berbagi kealian, pendapat, bantuan mereka dalam menciptakan kurikulum berdasarkan standar yang tinggi untuk belajar anak. Saya kira itu, Mbak Unik, terima kasih, mungkin ada sesi selanjutnya. Terima kasih, Mbak Ira, yang sudah menyampaikan bermacam-macam ini, tentang kurikulum paut. Jadi, Bapak dan Ibu, kini tiba saatnya, kita masuk ke sesi diskusi. Diskusi bisa melalui dua cara. Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat yang ada di sebelah kanan atau bertanya secara live mendaftar dahulu di WA Group yang telah tersedia. Jadi, mungkin untuk yang pertama, kita akan pakai chat dulu ya. Kita akan buka chat. Oke, ini kita buka chat dari... Mungkin sedikit diperbesar ya, Mas Jendera. Dinaikkan. Oke, dari SKP Budo tadi ya. Di dalam kurikulum 2013, menggunakan pendekatan saintifik. Kapan dan bagaimana pendekatan saintifik ini kita gunakan? Kemudian, apakah ada yang kedua? Itu kok ada nomor satu, nomor duanya? Oh, enggak ada. Belum. Pertanyaan baru satu, Ibu Ira. Ya, baik. Monggo. Bagaimana, kapan, pendekatan saintifik kita gunakan dalam pembelajaran paut? Ya. Jadi, K13 ini identik dengan pendekatan saintifiknya tadi. saintifik tadi mengajak anak untuk berpikir prosedural ya. Kapan anak menggunakan pendekatan saintifik ini? Pendekatan ini harus masuk ke dalam pembelajaran tadi. Dari mulai kegiatan pembukaannya, itu anak diajak mengamati ya. Tergantung temanya apa, Bapak. Misalnya, Bapak atau Ibu ya. Bapak atau Ibu deh. Misalnya, temanya itu tanaman pisang. Ya, maka anak diajak mengamati pisang ini tadi. Bapak tentu saja akan membawa buah pisang yang ada di sekitar sekolah. Jadi, kembali lagi mengangkat tema itu harus yang dekat dengan lingkungannya, Mbak. Karena kalau tidak dekat dengan lingkungannya, akhirnya biayanya mahal. Ya, seperti itu. Jadi, pisang tadi dihadirkan. Tentu saja tidak hanya pisang satu. Tetapi ada minimal dua jenis pisang lah. Supaya anak kemampuan nalarnya itu berkembang. Nah, mungkin pisang hijau dan pisang yang sudah matang. Ini di pembukaan. Anak diajak untuk mengamati. Dari situ, nanti anak akan menanya tentang hal-hal baru yang dilihatnya tadi. Jadi, pendekatan saintifik ini dari awal pembukaan, kemudian sampai ke inti, dan nanti mengkomunikasikan juga ada di penutup, maupun di sela-sela kegiatan inti tersebut. Jadi, bukan pendekatan saintifik ini terpisah, itu tidak. Jadi, harus menyatu dalam seluruh rangkaian kegiatan belajar anak. Mungkin Bapak atau Ibu sudah pernah mendengar tadi tepuk saintifik ya. Mengamati, menanya, kemudian anak kumpul info, kemudian menalar. Dan di menalar inilah biasanya munculnya di kegiatan inti. Saat anak melakukan itu, dia bisa membandingkan, bisa mengukur, bisa apalagi mengelompokkan di situ di inti, dan nanti dia mengkomunikasikan apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu, Mbak Unik. Jadi, jawabannya, saintifik itu menjiwai seluruh pembelajaran, baik dari awal sampai dengan akhir. Kira-kira, Ibu Ira. Baik, kita dari Gudo Jombang akan tinggal ke... Oke, mungkin dinaikin dari atas ya, tadi. Oke, dari Altrias Gajah Demak. Bagaimana merumuskan forsi... Pulang lagi. Ya, ini ikut lari-lari. Bagaimana... Bagaimana merumuskan forsi di dalam kurikulum? 4C tadi kan berkaitan dengan kemampuan komunikasi. Di kurikulum kita, adakah KD tentang komunikasi itu? Silahkan dicek. Kemudian, tentang berpikir kritis. Kompetensi dasar apa yang nantinya anak itu diajak berpikir kritis. Misalnya membedakan. Dan saya kira sebenarnya di kurikulumnya sudah ada, Mbak. Di kurikulumnya ini, forsi ini sudah ada. Cuma dalam pelaksanaannya. Cuma dalam pelaksanaannya inilah. Yang kemampuan 4C ini jarang difasilitasi. Seperti itu. Karena kembali lagi, kegiatan mainnya tidak mendukung kemampuan 4C tadi. Adahal kalau saintifik ini benar-benar diterapkan, pasti komunikasi ada. Kolaborasi juga ada. Karena dia bekerja dengan teman. Dalam kelompok kecil berdua atau berempat. Seperti itu. Kemudian berpikir kritisnya, jelas ada. Ketika diberikan dua benda yang berbeza. Itu nanti anak akan, kenapa ini begini ya? Kenapa yang ini begini? Seperti itu. Kemudian yang satu lagi kreatif. Anak diajak membuat sesuatu. Membuat karya yang bermakna. Bermakna ini artinya kenapa misalnya ya? Kenapa aku belajar tentang pisang? Oh ternyata buah pisang ini banyak manfaatnya. Ketika bicara manfaat, otomatis kan ada olahan-olahan pisang itu. Nah ini kan diajak berkreasi. Ataupun tidak harus makanan bentuknya. Bisa berubah kerajinan tangan. Ketika saya bicara tentang hewan peliharaan. Kucing misalnya. Maka kenapa Allah menciptakan kucing? Ya. Tentu saja oh binatang ini manfaatnya untuk apa-apa anak. Kemudian kerajinan tangan apa yang berkaitan dengan kucing tadi. Bisa membuat perangku gambar kucing. Bisa membuat tas gambarnya kucing. Yang jelas anak diberi kesempatan berkreasi. Seperti itu. Ataupun tema-tema yang lainnya. Saya kira 4C ini harus difasilitasi dalam kegiatan mainnya. Jadi sebenarnya sudah lengkap ada di kurikulum. Hanya mungkin kurang penajaman ya Bu Ina. Di pelaksanaan pembelajarannya itu. Sehingga saya khawatir ketika kurikulum ini hanya, mohon maaf ya, berjamaah. Artinya pinjem yang sudah jadi, pinjem yang sudah jadi. Sehingga guru kurang mengkritisi isi kurikulumnya itu apa. Nah harapan pemerintah itu, guru itu paham, tidak hanya hafal ya. Tidak hanya hafal, tapi paham kompetensi apa yang harus dimiliki anak didiknya. Usia TKA harus bisa apa. Usia TKB harus bisa apa. Playgroup harus bisa apa. Ini kompetensi-kompetensi dasar yang akan dicapai. Ini harus dikuasai guru guru. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak menyusunnya dari awal sendiri, otomatis rekam jejak di otak sang guru enggak ada. Ya, karena hanya mengkopi yang sudah ada. Ya, tidak tahu way-nya. Ya, bahkan permen di BUD 146 itu, itu kan standar minimal. Boleh dikembangkan sendiri sesuai dengan budaya setempat. Seperti itu. Ya. Oke, ini Ibu Ira karena seorang akademisi. Praktisnya juga, aksesor, macam-macam. Jadi, komplit ini. Dan juga instruktur PPG. Oh, instruktur PPG. Jadi, ketemu guru-guru yang akan sertifikasi juga. Kembalannya mereka di mana, ya tiga. Sudah ini ya, makanan sehari-hari ya, Ibu Ira ya. Baik, kurikulum ini pasti yang kayaknya jadi momok nih ya, Ibu Ia. Bikin akreditasi, pembelajaran sehari-hari. Oke, kita balik lagi ke chat atau mau live ini, Mas? Oh, chat dulu. Oke, baik. Ini ada dari Ibu Eri Anna. Kalimantan Barat. Dari, ya. Kalimantan Barat ya? Yang sekarang kurikulum yang sudah benar digunakan itu apa? Dari Ketapang Kalbar. Untuk sekarang kurikulum yang sudah benar digunakan itu apakah K13 atau masih KTSP? Oh, mungkin agak bingung, Bu. Kalau di akreditasi itu kan ada istilah KTSP. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi, di K13 pun itu ada KTSP-nya. Nah, jadi dulu yang pakai Permen Dignas 58 tahun 2009, itu kan juga ada KTSP. Itu terkenal sekali dengan istilah KTSP itu itu. Nah, makanya kan ini pertanyaannya apakah KTSP atau K13? Nah, padahal kalau Permen 58 itu kan sudah muncul Permen baru 137 standar paut, sehingga yang lama kan bugur. Nah, maka sekarang menggunakan kurikulum 2013 paut atau Permen Dignas 146 itu, dan dari situlah disusun KTSP-nya. Jadi, dari Permen Dignas 146 itu ditambah muatan-muatan lokal, budaya-budaya lokal, sehingga menjadi kurikulum karakteristik lembaga bunda tadi. Ya, jadi tampaknya ini juga masih banyak yang bingung. Katanya K13, kok KTSP gitu ya? Jadi, KTSP itu adalah, coba dicerna dari singkatannya ya, Bu Ida, tingkat satuan ya, sehingga muatan umumnya sudah ada, ditambahkan dengan kekhususan masing-masing. Semoga sudah jelas. Oke, baik. Oke, tampaknya sudah ada yang bersiap untuk live dari SKP Gududu Jawa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah Begini pun Mau tanya Tentang kurikulum Tadi salah satunya kan dibilang Dinamis, disesuaikan dengan Perkembangan zaman saat ini Terus yang terbaru itu adalah Revolusi industri 4.0 Saya melihat Kalau anak-anak lebih ke Diciptaan revolusi industri itu Karakternya itu seperti terkikis Saya itu inginnya Karakter anaknya itu yang lebih Ditingkankan, ditonjolkan Itu solusinya seperti apa Ibu mungkin bisa dijelaskan Karakter yang seperti apa yang dimaksud ibu? Karakter baiknya anak dari manis diri Berita tahu jawab Cinta kepada Tuhan Disiplin Seperti itu Menggobu Iradim Nah memang Seperti itu Seperti apa Horopan bunda tadi Jadi Kita memang tidak bisa Mengingkari Ataupun menghindari teknologi Ya kan Anak Tidak bisa Tidak bisa megang Tidak boleh pegang HP Tidak boleh Tidak mengenal gadget Itu juga Tidak mungkin Yang perlu dikenalkan pada anak Itu dibangun Keterampilan sikapnya tadi Yang tadi saya sampaikan Knowing the goods Jadi anak dibangun pengetahuannya Kapan aku boleh pegang HP Untuk apa aku pegang HP Itu yang dibangun kesadarannya Jadi ketika dia sudah dibangun kesadarannya itu Anak tidak jadi kecanduan HP Ini era revolusi industri Memang Dan anak-anak di luar negeri itu Bukan ini mbak HP sebagai Apa ya Pengaman Jadi orang tua itu Cenderung seneng Ketika anaknya megang HP Karena antang Nah itu justru Bahayanya disitu Tanpa tahu Berapa jam Berapa menit Yang aman Untuk mataku Dan apa yang Boleh aku lihat Karakter itu Yang harus dibangun Jadi kembali lagi Dipangun itu Memang sikap yang utama Ya sikap Dan karakter-karakter tadi Yang harus Ditonjolkan justru Tapi kita tidak Menghindari Tidak bisa menghindari Tidak bisa menghindari Masalah teknologi Kalau dulu yang jadi Racun Dalam tanda peti itu Adalah TV Ya Di eranya Di eranya Sekarang ini Bukan TV Lebih kecil lagi Bendanya Gitu kan ya Dan ini non-stop Bahkan anak ada yang Susah tidur Gara-gara HP Saya juga punya lembaga paun Banyak sekali anak-anak Yang masuk Di usia jini Ini kelompok bermain Sampai mengalami Space delay Dan segala macemnya Orang tuanya Memberikan gadget Segala macem Dan TV channelnya Semua channel-channel Luar negeri Untuk anak Akhirnya perkembangan Bahasanya jadi Campur aduk Tidak jelas itu Karena apa Orang tua Memasrahkan pendidikan Pada televisi Memasrahkan pendidikan Pada gadgetnya Tadi Itu yang gak boleh Nah disinilah Peran guru Dan orang tua Itu Tadi kan orang tua Sebagai partner ya Nah maka harus Diajak bicara bareng Untuk membangun Keterampilan Sikap tadi Dari knowing the good Sampai nanti Jadi habit Yang baik Seperti itu Jadi tidak melarang Tidak melarang Bagaimana caranya Bermanfaat Ya Seperti itu Jadi Mengurangi efek negatifnya Begitu ya Kira-kira ya Saya pun punya anak Dan saya selalu berdiskusi Setiap malam Dengan anak-anak saya Game apa yang boleh Bukannya kementerian Sudah mengeluarkan ya Daftar game yang tidak boleh Itu saya komunikasikan Saya diskusikan Suatu saat Dia diajak oleh omnya Game ini loh Tidak kok Itu jelek Dia berani memutuskan Seperti itu Nah ini kan tadi Tahapan yang Function Executive function tadi Berani menolak Meskipun itu sangat Menggiurkan Nah ini yang harus Dibangun Kesadaran ke anak Nah di paut Inilah peran guru Dan orang tuanya Harus kenceng Menerapkan sikap-sikap Yang begitu tadi Ini eranya Mengerikan Era disruptif Yaitu 4.0 Atau nanti 5.0 Yang tadi video Sudah saya tayangkan Nah seperti itu Nah Maka kita harus menjadi benteng Untuk anak-anak Menjadi benteng Tanpa ketinggalan zaman Seperti itu Oke tentunya Kalau karakternya Tetap bisa Betul Harus Harus Malahan Baik Dari SKB Gugudu Mungkin kita akan Pindah Kejar dulu Baik Oke Kita akan Pindah kejar dulu Oke Oke Dari Ibu Fai Can Fai Can Selamat siang Bunda Dari Post Pau Cipta Ini Gombong Gombong kebumen Bagaimana penerapan Kurikulum yang Sebenarnya Jika Kendala Di sekolah Berupa Kurangnya penyerapan Dari materi Kurikulum Tersebut Lain Kalau penyerapan Tentang materi Kurikulum Itu Kurang Alhamdulillah Ini sadar Maka Kembali lagi Harus belajar Dengan Sekolah-sekolah Lain Yang mungkin Sudah menerapkan Mungkin ada Di gugus Di kelompok-kelompok Kerja guru Itu Saling sharing Bagaimana Penerapan K13 Dan juga Baca Baca Buku Panduan Sepuluh Yang dari Kementerian Itu Jadi Ketika Divisitasi Aksesor Itu Buku Sudah Letak Itu Malah Bagus Biasanya Masih Mulus Mulus Jadi Tidak hanya Sekedar Punya Tetapi Dipahami Seperti Itu Teman-teman Baca Sendiri Kemudian Cari Ilmu Dari Lembaga Lain Sudah Agang Dan Lain Sebagainya Jadi Awarenya Maju lagi Cari ilmu Ada Actionnya Oke Kita Pindah TKA 42 Kota Semarang Tetangga Ini Bu Mohon Contoh Aplikasi Kegiatan 13 Kegiatan K13 Mungkin Kalau ini Melihat Kelembaga Mungkin Ya Kalau contoh Aplikasi Ya Tapi Sama Seperti Tadi Misalnya Temanya Pisang Kita Tidak Hanya Dengan Gambar Gambar Pisang Karena Anak Harus Mengamati Mengamati Itu Memaksimalkan Panca Indranya Matanya Keliling Kebun pisang Sebelah Sekolah Kebun Pisang Boleh Diajak Keliling Kesitu Atau Buah Pisang Yang Dihadirkan Ke Kelas Yang Jelas Anak Merabah Merasakan Melihat Seperti Itu Untuk Mengoptimalkan Kemampuan Mengamatinya Kemudian Dia akan Menanya Kenapa Pisang Ini Masih Hijau Kenapa Yang Ini Sudah Kuning Ini Kadang Guru Itu Penguasa Kurang Sehingga Kenapa Ini Merah Kenapa Ini Kuning Sudah Takdir Ilahi Kenapa Itu Harus Bisa Dijelaskan Ke Anak Anak Sudah Pertama Menemukan Kalau Pertanyaan Takdir Kan Selesai Mbak Sehingga Kemampuan Sientifik Berpikir Ilmiah Berkembang Kalau Kita Menghasilkan Berpikir Kritis Itu Jadi Disini Dengan K13 Guru Mau Tidak Mau Dituntut Untuk Banyak Baca Memang Banyak Mencari Tadi Long Life Learning Yang Saya Sampaikan Itu Kemudian Masuk Ke Kegiatan Main Boleh Mengklasifikasi Tadi Saya Bilang Menalarnya Itu Diantara Membandingkan Atau Mengelompokkan Atau Mengukur Itu Kegiatan Main Nah Nulis Nulis Nanti Dulu Tidak Langsung Paper And Pensil Kertas Dan Pensil Tapi Dia Ada Mengukur Panjang Batang Pisang Nanti Baru Meniru Burufnya Disitu Ditulis Seperti itu Itu Salah satu Contohnya Semoga Paham Karena Ini Abstrak Ya Mungkin Kalau Pengen Penasaran Banget Mungkin Bagi Yang Merasa Masih Sangat Minim Bisa Berkunjung Ke Paut Yang Sudah Lebih Settle Untuk Pembelajaran K13 Oke Baik Kita Akan Pindah Ke Himpau Di Tegal Timur Ini Bertanya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Seperti apa Batasan BB MB BSH BSB Oke Ini Maksudnya Kepenilaian Oke Kalau Batasannya Di Buku Panduan Itu Sudah Ada BSB Itu Ketika Anak Mampu Mengajari Teman Guru Harus Paham Kalau Anak Itu Temannya Mengucapkan Misalnya Bismillahirrohmanirrohim Kurang Pasih Kurang Benar Dibenarkan Oleh Teman Lainnya Dan Itu Benar Maka Guru Bisa Memberikan Nilai BSB Ke Anak Yang Ngajari Tadi Nah Kalau Berkembang Sesuai Harapan Memang Dia Bisa Sesuai Standarnya Sebenarnya Batasnya Sangat Jelas Yang Ini Ngajari Temannya Yang Ini Belum Itu BSR Dan BSB Kemudian Kalau Mulai Berkembang Dia Bisa Tetapi Dengan Bantuan Dari Guru Dan Yang Terakhir Belum Berkembang Berarti Belum Bisa Sama Sekali Simulasi Pun Tetap Tidak Bisa Ini Seringnya Guru Itu Kurang Jeli Kadang Dianggap Setelah Bisa Ini Kembali Lagi Yang Tahu Memang Hanya Guru Dan Tuhan Yang Tahu Yang Tahu Menilai Tadi Lafaz Kurang Bener Maka Ini Maksudnya Kemulai Berkembang Misalnya Seperti Itu Kalau Sudah Mulai Berkembang Menjadi Bahan Evaluasi Untuk Guru Dan Orang Tua Mohon Bantuannya Bun Sama Sama Distimulasi Di rumah Seperti Itu Mungkin Balik Lagi Ke Prinsip Penilaian Objektif Oke Baik Kita Pindah Ke Ibu Sri Wahyu Ningsi Itu Sama Kaki Sekarang Kalau Tuntutan Masyarakat Outputnya Anak Bisa Calistung Bagaimana Kita Menyikapinya Sedang Itu Bertolak Belakang Dengan Prinsip Pebelajaran Paut Ini Ini Sudah Dari Dulu Klasik Pertanyaan Klasik Memang Tuntutan Orang Tua Bisa Calistung Kita Boleh Mengenalkan Calistung Tetapi Dengan Cara Yang Benar Cara Yang Sesuai Dengan Cara Kerja Otak Anak Anak Senang Dengan Bergerak Senang Dengan Gambar Senang Dengan Warna Misalnya Kita Punya Karpet Karpet Huruf Kita Siapkan Kartu Hurufnya Anak Berlari Mencocokkan Huruf Itu kan Juga Ngajari Baca Yang Jelas Yang Tidak Boleh Itu Adalah Lembar Kerjanya Yang Tidak Boleh Karena Bunda Bisa Lihat Pun Di K13 SD Tematik Kelas 1 Itu Isinya Persis Temanya TK Tetapi Semuanya Adalah Yang Gabar Orang Di Hubungan Angka 1 Sudah TK Padahal itu Pekerjaan Di SD Sesuai dengan Perkembangannya PAUT Itu kan Pra Operasional Membutuhkan Benda-benda yang Konkret Perkembangannya Bermain Seperti Itu Jadi Kalau Ada Yang Bila Calist Siapa Bila Gak Boleh Haram Caranya Yang Perkembangan Otak Kanan Bagaimana Bermain Bermain Salah Tentunya Bu Ira Baik Kita Pindah Lagi Ke BA Aisyah Karanglo Boyolali Bagaimana Contoh Ternyata Oh Bailang Oke Ini Kero Mas Tadi Yang Bagaimana Contohnya Tau Kegiatan Holistik Integratif Tadi Sudah Ada Contoh Holistik Integratif Tadi Dislide Oke Sudah Ada Ini Dari Ibu Uswatun Hasana R.A. Al-Fakih Kedung Banteng Rembang Ini Pertanyaan Sangat Teknis Misal Densitas Yang Ada Di Setiap Kegiatan Pembelajaran Tidak Lebih Dari Tiga Namun Pembelajarannya Dengan Pendekatan Sientifik Apakah Itu Sesuai Dengan Curriculum Kaut Yang Ibu Suguhkan Hari Ini Kemudian Yang Kedua Mohon Dishya Tepuk Dan Lagu Pendekatan Sientifik Kita Main -main Ya Kalau Satu Hari Tidak Lebih Dari Tiga Apapun Model Pembelajarannya Baik Area Sentra Sudut Kelompok Di Panduan K13 Itu kan Minimal Empat Jadi Ini Sangat Kurang Bukan Berarti Menyebut Densitas Sepertinya Sudah Merampakan Sentra Ini Nah Kalau Sentra Itu kan Ada Hitungannya Sendiri Bahkan Lebih Dari Tergantung Jumlah Murid Kalau Ini Tidak Lebih Dari Tiga Jelas Sayangnya Kok Tidak Jelas Masihnya Murid Ada Berapa Gitu Ya Atau Murid Satu Murid Satu Murid Satu Boleh Boleh Itu Ya Namun Belajaran Dengan Sientifik Nah Sientifik Yang Seperti Apa Gitu Ya Nah Ini Juga Belum Jelas Uri Kumpaut Yang Ibu Sukan Hari Ini Nah Kembali Lagi Pendekatan Sientifik Itu kan Prosesnya Tadi Ada Mengamati Mungkin Sambil Tepuk Sientifik Oke Ini kan suruh praktek Ini juga bisa ya Saya ikut aja Ayo kita tepuk Sientifik Ya teman-teman Tepuk Sientifik Mengamati Menanya Kumpul info Menalar Komunikasi Sientifik Yes Mengamatinya Gini ya Mengamati Menanya Kumpul info Menalar Tonikasi Sudah jelas ya Bu Semoga Nyambung Ini Semoga Nyambung Semoga Nanti Kalau belum Tanya Teman Yang Di sebelah Oke Kita Pindah Lagi Ke Temanggu Sientifik Sientifik Ibu Kegiatan Sientifik itu Medianya sesuai tema Dan Subtema Dilaksanakan pada Saat Apersepsi Atau pijakan Sebelum main Ya Nah Ini sebenarnya Sudah terjawab Ya Apersepsi Atau pijakan Sebelum main Itu sama Ya Itu sama Jadi Memang media Disiapkan Sesuai dengan Subtema hari itu Yang Tentu saja Sientifik itu Melingkupi Semua Melingkupi Semua Oke Kalau Dilaksanakan Tidak hanya Apersepsi Saja Sampai Terakhir Ya Pemukaan Inti Penutup pijakan Sebelum main Saat main Dan Setelah main Iya Di garis bawahi Melingkupi Semuanya Oke Tadi Sebeda yang Nanya Ini ada Tanya lagi Kemudian Kita pindah Lagi ke Pasuruan Jawa Timur Ini tanya Ibu Mau tanya Kurikulum itu Seharusnya Berisik apa saja Apa saja Yang seharusnya Tercantum Dalam Kurikulum Kurikulum itu Pertama Isinya Berkaitan Dengan Tujuan Tujuan itu Kalau bahasa Yang sekarang Itu Kadi Kompetensi Jadi Kurikulum itu Pasti ada Kompetensi Intinya Dan Yang empat itu Ya KI Sikap KI Sikap Sikap Spiritual KI Sikap Sosial KI Tiga Pengetahuan KI Empat Keterampilan Dari KI Ini Kemudian Dijabarkan Jadi Kade Kade Itu Kalau tidak Setelah 46 Kade Itu Baru Tujuan Kemudian Masuk Ke Materi Dari Kade Dijabarkan Menjadi Materi Materi Pembelajarannya Misalnya Kadenya Mengenal Tuhan Melalui Ciptaannya Jadi tujuan yang akan dicapai itu anak mengenal Tuhan Melalui Ciptaannya Maka materi yang akan saya bahas tentang apa Nah Itu harus dicantumkan di Kurikulum itu materi-materinya Oh berarti saya akan bahas tentang ciptaan Tuhan Seperti itu Dan Bunda Untuk lebih jelasnya Bisa dilihat di Panduan KTSP K13 itu ada KI KD Dan juga materi-materinya Semuanya Gitu Dan setelah dari materi Masuk Ke proses Pembelajarannya Nah disana nanti Ada program tahunannya Program semesternya Program mingguannya Seperti itu Itu isinya Kurikulum mudah Ya jadi bisa melihat Lebih jelasnya Di panduan K13 10 panduan yang warnanya Biru itu ya Saya juga bawa kok Bisa dibaca Satu-satu Untuk lebih jelasnya Baik Kita mau Lain Selain nambahkan dulu Oke silahkan dulu Jadi kurikulum ini Tadi tujuan Kemudian Apa namanya Materi Kemudian proses tadi Pendekatan saintifiknya Yang terakhir kan evaluasi Nah ini yang harus Ditinjau setiap tahunnya Itu empat tadi Jadi Dievaluasi lagi KD-KD nya Sudah sesuai Atau belum Mau ditambah Atau tidak Nah itu disitu Sehingga kurikulum Sehingga kurikulum tidak Sepanjang tahun Sepanjang masa Gitu-gitu terus Ini yang Teru dikembangkan Oke Terima kasih Baik Oh Oke Pertanyaan dari Kota Semarang Ini ada Bagaimana Mengkolaborasikan K13 Dengan Steam Sehingga dapat Membentuk fungsi Eksekutif Baik Ini pertanyaannya Mengkaitkan K13 Dengan Steam Nah Selama ini Yang saya amati Di lapangan itu Steam ini Masih terpisah-pisah Steam itu kan Science Teknologi Mungkin yang lain Belum tahu ya Engineering Art Dan math Nah Seringnya Selama ini Di lapangan itu Science Sendiri Kemudian Teknologinya Sendiri Kemudian Artnya Seninya Sendiri Seperti itu Nah Harusnya Padahal Steam ini Terintegrasi Dalam satu Kegiatan Di situ Mengandung Ada Science Ada Teknologinya Ada Artnya Ada Engineering Itu Cara kerja Jadi Di situ Satu Kegiatan Nah Kalau K13 Dengan Steam K13 Kan Kurikulumnya Steam Itu kan Kegiatannya Seperti itu Jadi Tinggal Rancanglah Kegiatan Main Yang Mengandung Steam Tadi Kemudian Cari Kade Kadenya Dari Kegiatan Itu Nah Kemudian Kaitannya dengan Executive Function Tadi Yaitu Tentang Pola Pikir Anak Anak Bisa Menyelesaikan Beberapa Kegiatan Dalam Waktu 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 Singkat Ketika Dia Proses Main Tadi Nah Kadang Guru Ini kan Tidak Sabar Ketika Anak Sedang Contohnya Membangun Balok Saja Lagi Disusun Begini Begini Guru Sudah Intervensi Terus Tanya Terus Ini kan Mengganggu Proses Dia Berpikir Tadi Harusnya Biarkan Anak Eksplorasi Dulu Membangun Karyanya Dulu Setelah Itu Baru Ditanya Baru Masuk Sehingga Eksekutif Faksinya Beter Jadi Mungkin Masih Ada Yang Bingung Antara K13 Dan Stim Berslip 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 Masuk Dia Malahan Ya Stim Itu Kegiatan Main Nya Justru Itu Lebih Mudah Untuk Kescientifik Nya Oke Sekarang Oke Kita Bunda Dari Pemalang Selamat Siang Siang Mana Gambarnya Itu Gambarnya Sudah Kelihatan Gambar Kita Yang Dari Bersana Bunda Coba Diklik Logo Kamera Yang Ada Di Sebelah Kiri Bulatan Nomor Dua Dari Sebelah Kiri Bunda Diklik Aja Kita Sudah Membukakan Channel Sehingga Pandir Dengan Bisa Kelihatan Di Layar Kami Halo 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 Suaranya Mana Ya Hilang Suaranya Hilang Bu Suaranya Bu Suaranya Suaranya Silahkan Yang ingin Bertanya Sudah 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 Selamat Siang Selamat Selamat Siang Selamat Siang Suaranya Penang Lihatnya Silahkan Ibu Oh Mbak Rani Sehat ya Mbak Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana Senang sekali Ketemu Di sini Betul Iya Salam Kangen Gimana Mbak Yang Saya Pengen tanya Kalau Untuk Penyerapan K13 Ini memang Masih Sangat Kurang Ya Karena Memang Kebetulan Di Tempat Saya Itu Masih Sosialisasinya Juga Masih Sangat Minim Kemudian Saya Kita Itu Masih Kadang Masih Sah Dan Juga Kurang Membaca Terutama Saya Gitu Apalagi Mengerakam Gitu Masih Sangat Jauh Gitu Yang Pengen Saya Tanya Kan Mungkin Ini Melakui Teman Tempat Saya Bahkan Mungkin Di Pelosok Pelosok Yang memang Masih Sangat Susah Untuk Apa Menerapkan K13 Ini Yang Paling Sederhana Saja Menerai Dari Mana Kemudian Kalau Untuk Menerapkan Satu Minggu Pool Kayaknya Juga Masih Sangat Susah Mungkin Bunda Bunda Bisa Kasih Sedikit Trik Bagaimana Mengawali Mengawali Dari mana Gitu Karena Dari Apa namanya Kalau tadi Bunda Sampai Itu dari Pertemuan Bukus Dan sebagainya Gitu kan Tapi Memang Ada Bukusnya Itu masih Tidak terlalu Oke Jadi Langkah awal Saja Untuk Memang Sedikit Walaupun Hanya Sedikit Jadi Kalau Belajar Tidak Mungkin Langsung Banyak Bukan Oke Baik Terima kasih Sama Sama Terima kasih Bunda Baik Menerapkan K13 Kalau Tanya ke Teman-teman Bukus Juga Sama-sama Bingungnya Katanya Gitu Cara Menerapkannya Adalah Hal yang Paling Sepelek Itu Kita Lihat Lingkungan Sekitar Lihat Lingkungan Sekitar Saja Yang Akan Dijadikan Sumber Belajar Untuk Anak Belajar Tidak Hanya Dari Guru Tidak Hanya Di Dalam Kelas Tetapi Lihat Di Sekeliling Lingkungan Ada Apa Saja Itu Bisa Dijadikan Sumber Belajar Misalnya Di sekitar Mbak Rani Itu Ada Binatang Ternak Apa Kambing Misalnya Ada yang Melihara Anak Boleh Diajak Kesana Atau Bapaknya Yang Memelihara Kambing Disuruh Ke sekolah Juga bisa Jadi narasumber Dan Kegiatan Main Yang Seperti itu Sientifik Banget Justru Itu Sientifik Banget Jadi Sientifik Itu Sangat Murah Meriah Ketika Kita Mau Melihat Kesekeliling Lingkungan Sekitar Sekolah Karena Apa Anak Mengamati Langsung Objeknya Konkret Enggak Itu Konkret Mau Mau Tanaman Benatang Seandainya Tema Kendaraan Pun Oke Kendaraan Apa Yang Tidak Ada Di sekitar Sekolah Seperti itu Ciptaan Ciptaan Tuhan Banyak Sekali Apalagi Tema Keluarga Ada Juga 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 Malang Mungkin Pantai Malah Malah Banyak Pantai Boleh Ke Pantai Jadi K13 Ini Sangat Mudah Dan Murah Ketika Guru Mau Mengidentifikasi Potensi Lingkungannya Itu Sebagai Sumber Belajar Untuk Anak Jelas Nanti Ketika Itu Diterapkan Siantifik Banget Bahkan Ini Sekedar Sharing Saya Sebagai Asesor Pernah Visitasi Di Salah Satu Kota Di Jawa Tengah Sekolah Itu Cuman Di Pinggir Pantai Jadi Pasirnya Sudah Pasir Pantai Dan Tidak Punya Apa Tidak Punya Apa Apa Tidak Punya API Indoor Terus Saya Sampai Gajinya Sebulan Rp50.000 Gaji Dolak Balik Saya Tanya Bu Kegiatan Mainnya Anak Apa Saya Lihat Sendiri Kegiatan Main Anak Disitu Adalah Dengan Dari Lingkungan Buluk Kelapa Itu Jadikan Kegiatan Main Justru Itulah Yang Sientifik Banget Akreditasinya Nah Disitu Aksesor Harus Menggali Anak Ini Kok Perkembangannya Bisa Mencapai Seperti Ini Kadenya Sesuai Tahapan Perkembangannya Apa Yang Dari Guru Apa Yang Dari Guru Di Belakang Itu Sehingga Bukan Berarti Ini Tidak Bisa Mengecil Oh K13 Itu Mahal Itu Susah Ketika Kita Bisa Menggali Potensi Lingkungan Nah Untuk Apa Ada APE Beli Tetapi Tetap Di Plastik Betul Begitu Ya Mbak Rania Cuma dipajang aja Nanti Kapan-kapan Praktek di kampus Tak suruh Bawa bahan-bahan Sekitar Terikilnya Boleh Dapat Challenge Ini Dari 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 Pemalang Kita Pindah Ke Mana Ini Mas Ke Bojo Kemana Oke Kita Kejar Dulu Tadi Dari Ini Dari UPT Distribut Kecamatan Muntilan Terkait K13 Yang Sebetulnya Diterapkan Di semua Jenjang Pendidikan Dari Paut Hingga SLTA Menurut Kami Ada Yang Belum Sinkron Dalam Implementasinya Terutama Antara Jenjang Paut Dan SD Salah Satunya Bahwa Dipaut Tidak Diperkenalkan Untuk Mengajarkan Calistong Ini Gimana Bu Sudah Jelas Tadi K13 Ini Berkesinambungan Jadi Output Dari K13 Paut Itu Nyambung Dengan SD K13 SD SD Nyambung Dengan SMP SMP Dengan SMA Dengan K13 Ini Justru Guru Tidak Perlu Khawatir Mungkin Ini Bu Saya Kira Mungkin Sorotannya Tidak Hanya Kepaut Saja Tetapi Juga Perlu Ke SD Kalau Paut Itu Kan Mungkin Untuk K13 Kegiatan Anak Sudah Lebih Banyak Tetapi Saya Lihat Ini Pengalaman Banyak SD Itu Yang Sampelnya Sientifik Tapi Sama Siklifik Jadi Memang Tidak Sinkron Sebenarnya Untuk Mengantisipasi Itu Calistong Itu Kan Boleh Tetapi Kembali Lagi Sesuai Dengan Perkembangan Anak Di sekolah Saya pun Saya punya Lembaga Paut Juga Keaksaraan Itu Di mana-mana Ketika Dia Main Peran Main Perannya Tentang Parung Misalnya Atau Cafe Kota Semarang Cafe Di situ Ada daftar Menu Yang Emang Disiapkan Guru Nah Tahapannya Anak Adalah Meniru Tulisan Kan Memang Ada Itu Dia Meniru Pesan Menu Pesan Menu Milih Disitu Belum Ngerti Bunyinya Apa Dia Meniru Tulisan Yang Ada Disitu Itu Yang Boleh Yang Tidak Boleh Itu Apa Menebalkan Huruf Itu Karena Tidak Ada Tahapan Dalam Menulis Menebalkan Huruf Kan Gak Ada Itu Artinya Kenapa Anak Anak Kita Sendiri Saya Sendiri Kok Enggak Seneng Nulis Kenapa Karena Nulis Si Males Caranya Dikenalkan Beda Bahkan Di luar Negeri Membaca Itu Sejak Kecil Sejak Dalam Kandungan Bahkan Setiap Malam Orang Tuanya Membacakan Buku Cerita Dari Membaca Buku Cerita Itu Anak Diazak Mengidentifikasi Kosa Kata Kosa Kata Yang Ada Di Buku Nah Dikita Kan Kebalikan Dari Huruf Dulu Huruf Di Kata Kata Kalimat Ya Pantus Dikita Nggak Ada Yang Seneng Baca Karena Caranya Nggak Ada Maknanya Oke Masih Salistung Akhirnya Kurikulung Salistung Ini Oke Jangan Takut Bunda Mungkin Perlu Dibaca Baca Lagi Sebenarnya Itu Ada Benang Merah Cuma Mungkin Masih Bimbang Karena Tidak Jelas Oke Kita Pindah Ke Igaba Kat Bupaten Semarang Ini Tetangga Selamat Siap Bunda Suaranya Mana Ini Bupur Di Halo Oh Tidak Tau Suaranya Belum Masuk Bunda Oh Ya Suaranya Belum Masuk Kami Belum Bisa Mendengarkan Suara Dari Sana Ini Bupur Ini Mau Kesitu Nyasa Akhirnya Kesini Halo Bunda Coba Di Cek Untuk Soundnya Gambar Sudah Masuk Tapi Suara Belum Bisa Masuk Kami Bunda Itu Oke Micnya Dicabut Aja Panjir Dengan Langsung Mendekati Ke Laptopnya Ya Silahkan Bunda Oke Mana Ini Yang Mau Tanya Bapak Silahkan Pak Di Halo Bukesan Dabrisan 搬 Dabrisan Dabrisan dzi Cepat Oke, nggak bisa ya Oke, Ida Pak Semarang Silahkan dicek dulu Untuk speakernya Mungkin Masih ada trouble ya Jadi kami tidak bisa menerima suara Dari sana, kita Akan masuk ke chat dulu Silahkan Panjirinan siapkan dulu Untuk suaranya Oke, kita Balik ke chat Atasnya lagi tadi kelewat Kelewat Itu turun-turun lagi Atasnya itu ada Di scroll ke atas Mas Jindra Ini udah, ini Tadi tata saya pernah menengar Oke, ini bertanya tentang kurikulum inquiry Kurikulum berbasis inquiry dalam K13 Nah, apa bedanya scientific dengan inquiry ya? Aduh, mocek banget ini Taduh Gak usah bingung-bingung ya Inquiry itu kan penyelidikan Anak penyelidiki Nah, dalam scientific itu kan Ketika dia melihat sesuatu Kemudian mengumpulkan informasi Di situ Anak melakukan Quiri di situ Ya Ya Mengumpulkan informasi Ya Gak apa-apa Sampai aja Lanjut Lanjut ke Kudus Kalau sejauhnya Almuna Salah satu Karakteristika K13 Oke Pelajaran dengan lingkungan anak Bisa dimasukkan sebagai karakteristik kurikulum Bisa Apakah pembelajaran yang dekat dengan lingkungan anak Bisa dimasukkan sebagai karakteristik kurikulum Sangat bisa Bunda Itu ya kekuatannya Di situ lah muatannya Perkasaan lembaga itu mengangkat potensi lingkungan gitu Baik Yang selanjutnya Bagaimana cara menghubungkan antara KI, KD Tingkat pencapaian perkembangan anak dengan materi didirikan Semua materinya Tadi sebenarnya sih memang harus dicari benang merahnya itu Sebenarnya Jadi KI, KD itu kan sudah ada ya Ya mananya dari Kementerian Nah untuk tingkat pencapaian perkembangan anak Itu bisa dicocokkan dengan STPPA-nya Sebenarnya ini sudah jadi Sebenarnya sudah ada Tapi kalau memang Bunda itu pengen penyelidiki kan boleh aja Cari benang merahnya Boleh misalnya KD-nya mengenal Tuhan melalui ciptaannya Sebenarnya dicari di STPPA Nilai agama moral Masuk nggak di situ Berkaitan dengan Tuhan dan ciptaannya Ini sebenarnya dimati perencanaan ada ya Ya ada perencanaan Nanti jadinya tuh gini Ini nilai agama moral ini KD-nya apa Kognitif KD-nya apa Laitu benang merah itu loh Pembagian kepotensi dasar berdasarkan aspek Berkembangan Tidak ada paketnya Tapi kalau ingin menyelidiki Contohnya satu-satu ya Boleh, sangat boleh Supaya apal nanti Sambil belajar Sambil belajar Sebenarnya sudah ada kekut di materi-materi Rencana kebajaran Oke, tampaknya Oh ini yang masuk malah Antrias Gajah Antrias tadi yang masuk Antrias Oke, ya sudah kap Semarang ternyata belum bisa masuk Kita pindah dulu ke Antrias Gajah Temak Silahkan Bunda Halo Oke, selamat siang Silahkan Wah luar biasa ini Gajah ya Banyak sekali tuh Silahkan bangga Bapak atau Ibu Galu si ya Buat cuci tiba-tiba Moga Kekesannya ketemu Ya, silahkan Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau tanya Pertanyaan pertama Bagaimana merumuskan 4 C dan tim di kurikulum Merumuskan apa? 4 C Ulangi-ulangi Bagaimana merumuskan 4 C? Bagaimana merumuskan 4 C dan tim di kurikulum Dan tim Dan tim Oke, baik Pertanyaan pertama, Bu Ira Ya Ya itu dua, Ibu Tangan kedua ya, Bu Ya Bagaimana tips untuk memudahkan menyusun kurikulum Tim untuk memudahkan menyusun kurikulum Baik Sudah itu Sudah Pertanyaan ketiga Tidak Bagaimana mencerminkan kekhasan lembaga Oke Pertanyaan keempat Bagaimana mencerminkan kekhasan lembaga Memilih KD Atau kompetensi dasar Yang sesuai dengan tema-tema Aduh lupa ya Ini seingatnya ya Ini seingatnya ya Seingat saya Oke Terima kasih Bunda Lucy Bunda Asma Teman-teman semua di sana Di Jajah Kalau tip menyusun kurikulum itu Kuncinya satu yang pertama Mau Mau dulu gitu Sehingga ketika sudah ada niat Maka apapun akan dilakukan Sehingga kurikulumnya tidak berjamaah Tadi Kemudian Yang kedua Apa tadi ya Merumuskan 4C tadi Temastin Temastin Kalau 4C itu Coba di cek di kurikulumnya Sudahkah ada KD-KD Yang Menstimulasi Kemampuan 4C tadi Misalnya komunikasi Ada enggak KD yang mendukung komunikasi anak Kemudian kolaborasi Di mana anak itu Di Difasilitasi untuk berkolaborasi dengan teman Kemudian yang ketiga adalah Berpikir kreatif Saya kira di KD-nya sudah ada Ya Berpikir kritis Bisa Dari membandingkan Mengelompokkan Melihat gejala Sesuatu itu kan sudah berpikir kritis Hanya tinggal Implementasinya Di kegiatan itu Kemampuan itu Harus dikembangkan Kalau kegiatan maiknya Tidak mendukung 4C Ya percuma Gitu loh Ya Kembali lagi Steam itu tadi Kegiatan yang terintegrasi Satu kegiatan misalnya Gampangannya membangun dengan balok Gitu Ada steamnya enggak? Ya ada Contoh saya ceritakan bolak-balik ya Sekarang ini musim kemarau Musim kemarau Sekolah itu letaknya dengan Dekat dengan pabrik Banyak asap lagi Apa yang kira-kira harus anak buat Sebaiknya Anak diajak untuk membuat masker Nah Masker ini Dari awal Dia diberikan kain-kain yang berbeda Kain yang tebal Kain yang Agak tipis banget Kain yang pas Anak ini kan sudah memilih nih Dia mencoba Yang ini aku susah bernafas Yang ini Debunya masih masuk Asapnya masih masuk Yang ini cukup Nah Kadang kita menyiapkan bahan itu kan cuma satu Ya Ya sehingga critical thinkingnya tidak berjalan Gitu Nah Ketika dia sudah memilih kain Disitu dia akan membuat masker Mengukur enggak? Matematikanya ada Ya matematikanya ada Artinya Dia akan menghias sendiri tuh Gambar kainnya tuh Nganggu spidul pakai apa Nah disitulah steam ada semua Begitu harusnya Ya Sehingga kegiatan main inilah kuncinya Yang harus memfasilitasi 4C tadi Saya kira itu ya Yang dua saya lupa Kan lupa tadi ingatnya dua tok Ya Oke Oke Ini mas Dicoba ya Kap Semarang Coba sekali lagi Kalau tidak bisa ya mungkin Nanti Kita memberikan Kesimpulan ya Coba Coba juga Kap Semarang Oke Kap Semarang silahkan Halo Halo Adakah yang bisa Tidak ada Suaranya tidak bisa masuk Tidak ada yang bisa masuk Itu ada pertanyaan di bawah itu Untuk membuat materi pembelajaran Menyondingkan antara SPPA dan KD Oke Ini Ibu Ira Berkenal untuk menjawab pertanyaannya Ini dari Temanggung Ya Buda untuk membuat materi pembelajaran itu Menyondingkan antara SPPA dan KD Kemudian apalagi Jadi sebenarnya materi itu Dirumuskan dari KD-nya KD yang mau dicapai apa Misalnya tadi Mengenal Tuhan melalui ciptaannya Maka Tujuannya kan anak kenal Tuhan Melalui ciptaan-ciptaannya Berarti materi saya ini Yang saya bahas Dengan anak Di pembukaan Adalah tentang ciptaan Tuhan Contohnya mengenal hidup sehat Adanya itu Supaya anak mengenal hidup sehat Maka materi yang saya bahas kan Tentang bagaimana hidup sehat yang benar Misalnya Mandi sehari dua kali Ramas kapan Potong kuku kapan Itu menjadi materi yang saya bahas Jadi materi itu dirumuskan dari Melihat Tadi Itu Tadi saja Itu ya Bu Ira Baik Bu Ira karena sekarang sudah 14.59 Oh ya Gak kerasa ya Bu Ira Mungkin untuk sesi terakhir Monggo Bu Ira memberikan Penegasan Mungkin hal-hal yang Menurut Bu Ira sangat krusial sekali Untuk dijadikan acuan teman-teman Dari pesapa kita hari ini tentang kurikulum Dan Hal-hal penting yang mungkin Harus mereka tahu apa saja tentang kurikulum ini Baik terima kasih Mbak Unik Ada beberapa hal yang saya tekankan Yang khususnya dalam implementasi K13 ini Yang pertama teman-teman K13 ini bukan sesuatu yang sulit ataupun menakutkan Jadi teman-teman kembali lagi tadi saya sampaikan Lihat potensi lingkungan Lihat sekitar sekolah itu ada apa Yang bisa diangkat menjadi tema Diangkat menjadi tema dan dihadirkan di kelas Dari situ otomatis itu nanti akan saintifik Anak diajak mengamati Menanya, mengumpulkan informasi Menalar sampai kepada komunikasi Kemudian untuk calistongnya bagaimana Calistongnya itu ngikuti saja Ketika ini sekarang itu Adanya tema tanaman kelapa Ada bulu-bulu kelapa Yusin dihitung bulunya kelapa itu tadi Jadi terintegrasi gitu ya Yang namanya membaca Keaksaraannya itu berkaitan dengan Tema yang sedang dibahas Seperti itu Yang jelas LK-nya ini nanti dulu Lembar kerjanya ini nanti dulu Sehingga tadi dikatakan Galilah potensi lingkungan Angkatlah menjadi isi dari kurikulum itu Nanti otomatis pendekatan saintifik itu Akan mengikuti Ketika dihadirkan dalam KPM Seperti itu Jadi K-13 ini bukan sesuatu yang mahal Bukan sesuatu yang eksklusif ya Dan semua teman-teman bisa Meskipun di pelosok Indonesia Saya kira seperti itu Itu saja mungkin dari saya Mbak Iya Mungkin saya lupa Kalau horsinya dan steam itu Kembali lagi itu kegiatan mainnya Gitu ya Kegiatan main yang memberikan kesempatan pada anak Untuk berpikir kritis Berkolaborasi Sampai berkreasi Anak ini membuat apa? Menciptakan apa? Tadi sudah saya kasih Kata-kata kerja Di ranah level kognitif 4, 5, dan 6 Jadi sekarang guru harus berpikir keras Kegiatan mainnya itu Sehingga nanti bisa kita membentuk Mengembangkan Executive function Saya kira itu teman-teman Semangat Oke terima kasih Ibu Ira Ya baiklah Bapak dan Ibu Peserta online short course hari ini Demikian materi dan diskusi yang kita jalani bersama Bersama Ibu Ira Nah Dari hari ini apa yang akan Apa yang kita dapatkan Kulikulum itu sangat penting sekali Itu yang menyiapkan anak-anak kita Menyongsong era 4.0 ya Jadi ayo terus kita belajar Supaya benar-benar bisa dilakukan dengan baik dan benar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Online short course smart anytime anywhere Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.